Pemirsa usai peletakan batu pertama jalan khusus angkutan batubara, masyarakat menaikkan harga jual dari pembebasan lahan kepada perusahaan. Hal ini pun menjadi penghambat dalam realisasi jalan khusus angkutan batubara di Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan jalan khusus angkutan batubara di Kabupaten Mwaro Jambi. Namun hingga saat ini belum ada progres dari pembangunan jalan khusus tersebut. Bahkan masyarakat menaikkan tarif jual lahan kepada perusahaan sehingga perusahaan yang membangun jalan khusus tersebut merasa keberatan. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pembangunan jalan khusus angkutan batubara yang akan dibangun itu terhambat pada pembebasan lahan. Pasalnya masyarakat menaikkan harga jual menjadi dua kali lipat. Terkait hal ini, Pemprov Jambi akan melakukan pembanggilan pada perusahaan dan masyarakat sekitar untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga jalan khusus angkutan batubara ini bisa segera diwujudkan. Mengerjakan jalan khusus batubara. Terasanya sudah tetapkan ke tiga perusahaan itu. Sudah ada masing-masing terasa, sudah ada masing-masing tanggung jawab. Groundbreaking yang kemarin PT. Bulian itu sudah tuh, sudah dilakukan. Nah terkait dengan progresnya itu kan ada laporan ke kami terkait dengan masalah pembebasan lahan. Karena ada kenaikan harga yang cukup signifikan. Jadi laporan lisan ke kami, ada kendala itu, kenaikan harga untuk pembahasan lahan. Saya sudah perintahkan yang bersangkutan PT. Bulian untuk berkirim surat ke Pemprov. Untuk nanti digaji dan diagandakan rapat. Apakah nanti kita akan fasilitasi para pembebasan lahan di lokasi terasa jalur khusus itu. Atau seperti apa gitu. Tapi kita masih menunggu surat resmi keberatan masalah yang dihadapi oleh PT. Bulian itu. Kenaikan harganya berapa, Bang? Kenaikan harganya berapa? Di atas 100 persen. Di atas 100 persen. Jadi luar biasa. Pemprov Jambi juga meminta kepada pihak perusahaan agar dapat mengajukan surat keberatan kepada Gubernur Jambi. Sehingga Pemprov Jambi bisa memfasilitasi untuk penyelesaian hal tersebut. Rian Cencen, JAK TV, Melaporkan. Rian Cencen, JAK TV, Melaporkan.